Besarnya potensi pariwisata di Indonesia berkaitan dengan berkembangnya industri kreatif di Indonesia. Apa saja sih prospek karir yang menjiurkan di bidang pariwisata? Apapun karir yang dipilih, selama di industri pariwisata membutuhkan skill bahasa Inggris. Taukah kamu? Indonesia memiliki 10 Bali baru loh yang tercetus sejak 2015. Daerah kamu tidak masuk Bali baru. Jangan sedih, bukan berarti daerah kamu tidak berpotensi dan tidak menjadi prioritas. Kenapa harus belajar bahasa Inggris? Wisatawan yang hadir tidak hanya lokal, melainkan internasional. Mereka membutuhkan servis, pelayanan terbaik, terutama untuk kepentingan pemanduannya. Setelah kamu menyelesaikan kursus ini, kamu bisa jadi lebih kompeten dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, terutama wisatawan asing. Contoh dialog komunikasi antara pelayanan wisata dengan wisatawan yang memiliki keluhan. Selamat pagi, ma'am. Selamat pagi, ma'am. Selamat pagi, ma'am. Ya, saya ada komplain tentang hotel service. Oke, ma'am, Laura. Our service will come to your room now. Kindly wait a moment, please. Thanks in advance. You're most welcome, ma'am. We will give you a spa voucher for the inconveniences, ma'am. Oh, really? Thank you for your excellent service. Okay, thank you for calling us.